Kosa Bangsa 2024, peningkatan kesiapsiagaan, aspek kesehatan dan ekonomi terhadap dampak bencana alam melalui upaya pengembangan kesehatan tradisional di Desa Banuwaraya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan anggota tim pelaksana dari Universitas Bruneo Lestari dan tim pendamping dari Universitas Lambung Mangkurat. Desa Banuwaraya berjarak sekitar 15 km dari kota Banjarbaru dan dapat ditempu dengan waktu 20 menit. Desa Banuwaraya memiliki topografi berupa dataran rendah, hampir 70% luas Desa Banuwaraya merupakan kawasan rawa. Dan desa ini merupakan daerah aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut. Pada saat musim kemarau, kawasan ini terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan, rumput bundung yang mengering. Sementara pada musim hujan, kawasan ini menjadi langganan banjir. Dampak akibat banjir dan kebakaran lahan ini sangat merugikan bagi masyarakat di Desa Banuwaraya, terutama dari segi kesehatan dan ekonomi. Masalah kesehatan yang muncul akibat bencana adalah masalah gizi, penyakit menular, dan juga pernafasan. Pada segi ekonomi, banyak UMKM yang terdampak. Salah satunya adalah UMKM Barakat Cangkal yang bergerak pada bidang produksi telur asin. Dalam proses pembuatan telur asin, hujan seringkali menjadi hambatan. Kelembapan yang tinggi selama musim hujan dapat mempengaruhi kualitas penghasinan telur, menyebabkan proses tidak merata, dan juga hasil akhir yang kurang memuaskan. Tantangan ini membuka peluang untuk mencari alternatif solusi. Berdasarkan permasalahan dari mitra sasaran tersebut, tim pengusul dan tim penamping berkolaborasi memberikan solusi berupa teknologi dan inovasi. Yang pertama adalah Simple Water Filter. Teknologi ini adalah penyaring air sederhana yang tersusun dari bahan dan material seperti kapas atau kain, pasir halus, batu sungai atau kerikil, dan arang aktif dalam suatu alat penampung air. Simple Water Filter dapat membantu masyarakat Desa Banuwaraya dalam memperoleh air bersih, terutama ketika terjadi bencana banjir. Teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat Desa Banuwaraya pada kegiatan posyandu pada tanggal 18 September 2024, juga diikuti dengan penyuluhan kepada kader dan peserta posyandu sebagai bentuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan peningkatan pengetahuan, di mana pada level pengetahuan pemahaman PHBS menunjukkan peningkatan sebesar 96,15% hingga 100%. Sedangkan pada pemahaman dan keterampilan pembuatan Simple Water Filter, meningkat 88,46% hingga 94,23%. Solusi yang kedua adalah rumah singgah oksigen merupakan bentuk kesiap siagaan kader posyandu untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang mengalami bijara sesak nafas. Kegiatan ini sangat membantu kami, terutama kami di posyandu, sangat tertolong dengan adanya bantuan program dan peralatan. Posyandu kami sangat membutuhkan peralatan yang diberikan ini, terutama jika ada bencana alam seperti kebakaran. Teknologi dan inovasi yang ketiga yaitu diversifikasi olahan telur asin herbal. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengabdi dari Universitas Borneo Lestari dan Universitas Lambung Mangkurat. Kami sangat terbantu dengan kegiatan yang diadakan karena menambah wawasan kami dalam memproduksi telur asin herbal. Harapan kami semoga dapat mengembangkan telur asin herbal sebagai variasi produk olahan telur asin kami di Berkat Cangkal. Hasil dari pelatihan ini diperoleh telur asin herbal yang memiliki nilai gizi tinggi dan berhasiat, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai ekonomi telur asin. Pada level pengetahuan terhadap pembuatan telur asin herbal terjadi peningkatan 100%. Bersambangsa 2024, the best! Borneo Lestari, yes, yes, yes! Borneo Lestari, yes, yes! Borneo Lestari, yes, yes! Borneo Lestari, 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 yes!